Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan, bersama saya Immanuel Yaremia. Pagi ini saudara seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang kau anugerahkan bagi kami. Pagi ini Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firmanmu, berbicara kepada setiap kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami dengan firmanmu. Kami percaya janji firmanmu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada setiap kami anak-anakmu pagi ini Tuhan. Kami siap mendengar, diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Saudara mari kita buka Masmur 42 ayat 6. Firman Tuhan tertulis demikian saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, kesulitan, tantangan yang begitu besar. Saat kita menghadapi tekanan hidup yang berat saudaraku. Situasi-situasi yang nampaknya tidak ada jalan keluar. Pintu-pintu tertutup. Di mana kita tidak bisa berbuat banyak. Seringkali saudara, yang pertama terpengaruh adalah jiwa kita. Yaitu hati, pikiran, dan perasaan kita menjadi gelisah. Pemasmur yang menulis masmur yang kita baca pagi ini pun mengalaminya saudara. Jiwanya tertekan, dia merasa gelisah. Namun dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Haleluya. Saudara, pemasmur sadar betul bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan dirinya sekalipun ia menghadapi kesesakan dan penderitaan. Pemasmur mengingatkan dirinya saudara untuk menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Meskipun mungkin doa-doanya belum terjawab dan keadaannya belum berupah. Orang-orang pada waktu itu mencemokoh dia dengan berkata, Dimanakah Tuhanmu? Namun pemasmur percaya saudara, bahwa Tuhan yang menolong dia di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong dia lagi. Itu sebabnya dia berkata, Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Haleluya. Pagi ini saudara, adakah keadaan di hidupmu yang membuat jiwamu tertekan? Engkau merasa gelisah dalam dirimu. Kalau itu engkau saudara, saya mau mendorong saudara, berharaplah pada Tuhan. Tuhan yang menolong saudara di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara lagi. Saya percaya, siapapun saudara yang ada di dalam Kristus Yesus pagi ini, Tuhan pasti pernah menolong saudara di waktu yang lalu. Tuhan telah menyembuhkan saudara. Tuhan menyediakan ketika saudara ada di dalam kebutuhan besar. Tuhan memulihkan ketika saudara memperlukan pemulihan. Tuhan melindungi saudara terhadap kecelakaan, terhadap niat orang jahat. Tuhan menolong saudara melewati berbagai hal di waktu yang lalu. Tuhan yang sama saudara, yang telah menolong kita di waktu yang lalu. Dia juga akan menolong kita di waktu yang akan datang. Itu sebabnya saudaraku, taruhlah pengharapan kita hanya kepada dia, Tuhan kita yang setia. Biarlah damai sejahteranya mengalir di hati kita saudara. Memelihara hati dan pikiran kita. Percayalah dia benar-benar Tuhan yang sanggup bekerja dengan ajaib dalam hidup kita. Percayalah dia benar-benar Tuhan yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dia sanggup saudaraku melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Pengharapan kita di dalam dia tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 tertulis. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapak yang baik. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang selalu mengasihi setiap kami. Bapak pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami berterima kasih. Untuk penyertaan pemeliharaan dan perlindunganmu yang sempurna dalam hidup kami di waktu-waktu yang lalu. Kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini. Bukan karena hebat. Bukan karena kuat. Bukan karena gagah kami Tuhan. Namun semua karena kasih kemurahanmu. Karena kesanggupan daripada engkau. Karena rohmu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar. Firmanmu yang mengingatkan kami. Walaupun kami menghadapi kesesakan. Walaupun kami menghadapi kesulitan, masalah, dan tantangan hari-hari ini Tuhan. Ketika jiwa kami tertekan. Hati pikiran kami. Perasaan kami gelisah. Engkau lah Tuhan. Tempat pengharapan kami. Dan kami percaya kami akan bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Sebab engkau telah menolong kami di waktu yang lalu. Engkau juga akan menolong kami di waktu yang akan datang. Kami percaya engkau Tuhan yang setia. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Pengharapan kami di dalam engkau tidak mengecewakan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi anak-anakmu. Engkau sanggup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami nyatakan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Manapun mereka ada, siapapun mereka Bapak. Mereka yang mengarahkan pandangan mereka kepada engkau. Yang menanti-nantikan engkau. Yang berharap kepadamu Tuhan. Mereka berdoa biarlah rohmu bekerja dengan ajaib di dalam kehidupan anak-anakmu pagi ini Tuhan. Anugerahkanlah mereka kekuatan baru Tuhan. Urapi mereka biarlah engkau menyatakan hadiratmu di mana mereka ada. Biarlah kasihmu memenuhi hati mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja dengan ajaib ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang menghadapi masalah kesulitan. Nyatakanlah pertolonganmu dalam hidup mereka Tuhan. Buka jalan keluar. Buka pintu-pintu yang daripada engkau ya Tuhan. Peganglah anak-anakmu dengan tangan kananmu yang berkasa. Dan bawa mereka alami kemenangan yang engkau sediakan bagi mereka. Mereka mengalami engkau. Namamu diparmuliakan dalam hidup mereka. Mereka yang sakit ya Tuhan. Kami selalu percaya engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu. Tuhan sembuhkanlah setiap mereka yang sakit. Firmanmu mengatakan. Sesungguhnya sakit penyakit. Kamilah yang telah engkau tanggung. Engkau ditikam karena pelanggaran kami. Engkau diremukan karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami telah ditimpahkan kepadamu. Dan oleh bilur-bilurmu setiap yang sakit telah disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Firmanmu ya dan amin. Anugerahmu cukup bagi anak-anakmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Diberkatilah setiap area kehidupan anak-anakmu di dalam pekerjaan mereka. Bisnis, karir mereka Tuhan. Buat berhasil, buat peruntung. Bawa mereka ke next level. Ke yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Promosi yang daripada Tuhan. Tuhan berikan dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anakmu diberkati untuk menjadi berkat. Anugerahmu berlimpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih. Berkati orang-orang yang mereka kasihi itu. Keluarga mereka, suami mereka, istri mereka. Anak-anak mereka, orang tua mereka. Kakek, nenek, cucu-cucu. Diberkati para single parent. Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri penghiburan. Tuhan menjadi suami bagi para single parent. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyediakan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah kemanapun anak-anakmu pergi sepanjang hari ini. Ada perlindungan proteksimu yang sempurna dalam hidup mereka Tuhan. Mereka ditudungi dengan darahmu. Mereka dipagari oleh anugerahmu seperti perisai. Para malaikat-malaikatmu berjalan menyertai mereka kemanapun. Mereka pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini permohonan kami pada pagi hari ini Bapak. Kami menaruh harapan kami hanya kepada engkau. Kami percaya engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Pengharapan kami di dalam engkau tidak mengecewakan. Hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara kita sudah berdoa, saudara. Ingat, saudaraku. Taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapak kita yang baik, saudara. Bapak yang baik, rindu anak-anaknya, alami kasih dan kebaikan-kebaikannya. Percaya pada kasih setianya. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Pengharapan kita di dalam dia tidak mengecewakan. Tetap berdoa, saudara. Tetap kita bersyukur dalam segala hal. Tetap kita puji sembah dia. Dia sungguh Tuhan yang baik. Tuhan yang setia. Saya ucapkan selamat pagi, saudara. Selamat beraktifitas. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias. Percaya Tuhan mengasihi kita, berserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.